Halo teman-teman jumpa lagi di channel Kuban Kreatif Di video kali ini Kuban bakal ngebahas tentang cara beli barang di Shopee menggunakan transfer bank Buat kamu yang belum tau atau masih bingung caranya gimana sih Tonton video ini sampai kelar ya biar tau step by step sampai berhasil Sebelumnya Kuban ucapin terima kasih dulu deh buat kamu yang udah subscribe channel ini ya Yang belum subscribe bisa subscribe juga biar kamu dapat info-info menarik lainnya di channel Kuban Kreatif Shopee sebagai marketplace besar di Indonesia pasti menyediakan berbagai cara untuk transaksi pembelian barang cash Di antaranya bisa pakai Shopee Pay, Spelleter, COD, Minimarket dan juga bisa pakai pembayaran dengan transfer bank Yuk kita langsung praktekin Untuk pembayaran Shopee via transfer bank Pertama-tama tentu aja kita harus list-list dulu masukkan keranjang barang-barang yang pengen kita beli Di sini Kuban langsung buka keranjang Kuban ya Ini adalah keranjang Kuban dan kita coba praktekin satu toko yang bakal kita transaksi dengan toko tersebut Nah ini ada barang-barangnya dan kita checklist semuanya oke dan kita pilih menu check out di bawah ini guys Setelah itu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini Lalu jangan lupa kita cek dulu alamat pengiriman apakah sudah benar dengan yang kita inginkan Dan juga nomor HPnya kalau sudah lalu kita cek lagi list-list barang yang pengen kita beli jumlahnya berapa dan juga barangnya itemnya apa aja ya Silahkan di list dulu kalau sudah selesai listnya sudah benar yakin baru kita masuk ke opsi pengiriman guys Nah di sini ada opsi pengiriman kita klik opsi pengirimannya lalu ada pilihan pengiriman yang disediakan oleh penjual ini Di sini ada dua ada reguler dan juga kargo kebetulan di sini regulernya sangat mahal ya dan Kuban akan memilih kargo aja yang lebih murah Lalu kita klik konfirmasi nah sudah berubah ya di sini sudah menjadi kargo dengan biaya 25.000 rupiah Jangan lupa juga kita cek voucher toko guys kalau di sini tokonya menyediakan voucher kamu bisa gunakan juga ya Kebetulan di sini Kuban tidak ada voucher toko jadi kita skip dan langkah kita selanjutnya adalah menuju ke metode pembayaran Nah di sini ada metode pembayaran kita klik metode pembayarannya Nah di sini ada beberapa macam metode pembayaran yang Kuban jelasin di awal tadi ya Berhubung kita mau praktekin transfer bank kita langsung menuju ke transfer bank ini guys Nah di sini ada menu transfer bank kita klik nanti ada suplisnya banyak sekali Di sini ada macam-macam banknya yang bisa kamu pakai untuk metode pembayarannya Kuban di sini praktekin pakai bank BCA ya guys Dan ntar kita transfernya lihatin pakai BCA mobile juga sampai berhasil pembayarannya Oke di sini kita klik BCA lalu kita konfirmasi Nah di sini udah berubah ya metode pembayarannya berubah jadi transfer bank bank BCA Dan jangan lupa juga kalau kita punya koin bisa tukarkan koin kalau kamu pengen ya Di sini Kuban skip aja nggak pakai koin dan yang paling penting adalah ini guys voucher Shopee Kita cek aja apakah kita punya voucher Shopee yang bisa kita gunakan Nah di sini ada voucher gratis ongkir yang bisa kita gunakan guys ini ada voucher gratis ongkir Jangan lupa di centang lalu kita klik OK Nah di sini ada pemotongan gratis ongkir Rp10.000 ya guys jadi ya tadi yang awalnya Rp25.000 sekarang jadi Rp15.000 aja ongkirnya Selanjutnya kita Scroll kebawah nah disini kita Scroll kebawah kalau kamu pengen meninggalkan pesan untuk penjual boleh tuliskan pesan di sini Kuban skip aja langsung kita ke menu bawah guys nah langkah selanjutnya adalah kita cek lagi rincian pembayarannya Oke setelah seperti ini kita bisa langsung membuat pesanan nah ini guys buat pesanan kita bisa klik Btw tadi aplikasi Shopee nya agak lemot ya dan kita langsung cek aja tadi pesanan kita lewat sini guys nah ini adalah pesanan saya Belum dibayar ya guys tadi buat pesanannya sukses tapi belum dibayar kita klik aja disini ya menu saya ini menu saya lalu kita klik belum dibayar oke belum dibayar disini ini adalah pesanan kita tadi belum dibayar nah kita klik bayar sekalang makanya kita akan ditampilkan ke menu seperti ini guys nah menu seperti ini ya total pembayarannya Rp152.000 lalu pembayaran dalam 23 jam ini adalah sisa pembayarannya ya jadi kalau kita tidak membayar atau tidak mentransfer dalam waktu 24 jam maka transaksi ini dianggap batal guys nah yang paling penting adalah ini guys nomor rekening ini kita bisa salin Oke berhasil disalin ya nanti kita gunakan untuk pembayarannya nah disini guys ini adalah petuju untuk transfer mbanking ya Nah kamu bisa baca-baca kalau kamu pengen baca kalau kamu pakai ATM tinggal bisa klik ini ya ini adalah metode untuk pakai ATM kamu bisa baca-baca juga dan disini Kuban langsung klik Oke aja ya kita bayar pakai mbanking BCA Oke menunggu pembayaran Nah seperti ini setelah itu guys kita langsung bayar aja yaitu lewat BCA mobile Oke disini adalah tampilan BCA mobile mobile ya dan untuk melakukan pembayaran tadi transaksinya kita masuk ke menu m transfer ini guys nah gdm transfer kita klik lalu kita menuju ke BCA virtual account nah ini ya BCA virtual account Oke lalu kita masukkan nomor virtual account yang tadi sudah kita salin ya kita klik tempel lalu kita klik klik Oke nah dari sini kita langsung klik send aja lalu ada tampilan seperti ini guys nah seperti ini total tagihannya Rp152.000 sudah bener ya seperti tadi baru kita klik Oke alias kita menyetujuinya dan jangan lupa masukkan pin mbca kamu terus kita klik Oke nah berhasil pembayaran shopee dengan tagihan 152 ke Kuban Jaya ya kita klik Oke guys kita coba masuk ke shopee lagi guys nah ke shopee lagi apakah pembayarannya sudah diterima oleh si shopee atau belum ya Oke belum dibayar ini sudah hilang guys dan ini Oke berarti pembayarannya sudah berhasil dilakukan ya teman-teman ya ini sudah dikemas status barangnya nah ini sudah dikemas status barangnya pesananmu sedang dikemas oleh penjual begitu teman-teman caranya silahkan dipraktekan semoga berhasil ya silahkan like kalau kamu suka kalau ada pertanyaan komen-komen di kolom komentar juga boleh ntar Kuban jawab deh sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum Kuban Kreatif Mari berbagi kebaikan selamat menikmati IYou